Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ananda primer itu berjumpa lagi dengan mistri nih pada pertemuan kali ini kita akan belajar untuk membuat kalimat yang baik dan benar nah sekarang bisa akan sampaikan dulu kalimat itu apa pengertiannya kalimat pengertiannya adalah kali kumpulan kata-kata yang mempunyai arti jadi kalimat adalah diawali dengan huruf kapital diakhiri dengan sebuah tanda titik tanda tanya atau tanda seru nah sekarang mistri akan membahas terlebih dahulu mengenai huruf kapital huruf kapital digunakan untuk yang pertama adalah awal kata dalam kalimat yang kedua untuk menuliskan nama orang atau pelaku dalam cerita yang ketiga digunakan untuk menuliskan nama tempat nama kota dan nama negara lalu yang keempat adalah untuk menuliskan nama hari dan bulan sekarang kita lihat yuk contoh penggunaan huruf kapital perhatikan dengan baik ya yang pertama awal kata dalam kalimat nih fungsi pertamanya mistri punya kalimat kolam ikan doni dipenuhi macam-macam ikan kata kolam adalah kata pertama dalam kalimat tersebut jadi kaknya harus huruf kapital yang keduanya contohnya yaitu untuk menuliskan nama orang atau pelaku nih contohnya misri sudah berikan ada rati sebagai nama orang lalu purbasari dan kelinci adalah nama pelaku dalam sebuah cerita nah sekarang kita lihat ya contoh lainnya yaitu untuk menuliskan nama tempat kota atau negara nih misri berikan contoh ada pasar tagok P dan T nya kapital ya lalu pada larang P nya kapital dan Indonesia nama negara kita harus huruf kapital nah selanjutnya adalah nama hari dan bulan dan contohnya yaitu Rabu Minggu dan April nah selanjutnya misri akan bahas mengenai tanda baca dalam sebuah kalimat kita harus mengakhirinya dengan tanda baca tanda bacanya dapat berupa titik tanda tanya atau tanda seru bergantung dengan kalimatnya ya contoh penggunaan tanda baca misri akan memberikan contohnya kalian perhatikan dengan baik ya yang pertama tanda titik misri berikan contohnya buku itu disimpan di lemari akhirnya pakai tanda titik ya pakaian ku baru dibelikan ibu tanda titik juga nah sekarang misri berikan contoh yang menggunakan tanda tanya di mana alamat rumahmu tanda tanya di akhirnya lalu kemana kamu akan berlibur tanda tanya juga akhirnya ingat ya tanda tanya itu digunakan jika kita akan membuat kalimat tanda seru nah yang terakhir adalah tanda seru biasanya digunakan dalam kalimat perintah atau ajakan contohnya adalah cepat kerjakan tugasmu lihat akhirnya tanda seru ya kemudian tutup pintu itu diakhiri juga dengan tanda seru ya bagaimana sudah paham jadi misri minta sekali pada kalian agar selalu memperhatikan huruf kapital dan tanda baca ketika kalian membuat kalimat oke nah sekarang kita latihan yuk memperbaiki huruf kapital dan tanda baca dalam sebuah kalimat nanti misri berikan kalimat tapi tidak misri cantumkan huruf kapital dan tanda bacanya nah kalian harus perbaiki kita sama-sama simak ya perhatikan kalimat-kalimat berikut ya coba mana yang harus menggunakan huruf kapital dan mana yang harus menggunakan tanda titik tanda koma tanda tanya atau tanda seru jawabannya adalah nomor 1 dina bermain di pantai pengandaran huruf D harus huruf kapital karena awal kalimat lalu pantai pengandaran pun harus huruf kapital karena nama tempat ada kalimat kedua k pada kata kemana harus huruf kapital lalu si dan kancil juga harus huruf kapital karena merupakan nama tokoh dan diakhiri oleh tanda tanya sedangkan pada kalimat ketiga huruf T yang merupakan kata pertama harus menggunakan huruf kapital karena itu merupakan kata berita jadi diakhiri oleh tanda titik nah pada kalimat keempat hari kamis harus huruf kapital hari di awal kalimat sedangkan kamis adalah nama hari sedangkan nina tahu ya itu merupakan nama orang nah pada kalimat kelima aku berulang tahun di bulan April aku adalah awal kalimat sedangkan April adalah nama bulan dan diakhiri oleh tanda titik sekarang kita latihan menulis kalimat ya perhatikan tiga kata berikut ini lalu kalian buat kalimat dari kata-kata berikut ada kata bencana menyumbang dan yatim piatu kita dibuat ya dan jawabannya adalah kata bencana kita buat kalimat bencana banjir melanda kota sumedang B nya kapital kota dan sumedang yang merupakan nama tempat harus huruf kapital jangan lupa gunakan tanda titik di akhirnya kalimat yang kedua setiap hari Jumat aku suka menyumbang makanan di masjid setiapnya awal kalimat dan Jumat karena nama hari harus huruf kapital juga diakhiri oleh tanda titik nah yang kalimat ketiga dari kata yatim piatu kita dapat membuat kalimat siapa nama anak yatim piatu itu S nya kapital dan diakhiri oleh tanda tanya karena merupakan kalimat tanya Bismillahirrahmanirrahim pembelajaran kita pada meeting hari ini sudah selesai kerjakan worksheetnya dan jangan lupa turn in di google classroom ya sampai jumpa anda semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye terima kasih bye 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 selamat menikmati selamat menikmati